Di media sosial, kebijakan siswa SMA di Kupang, Nusa Tenggara Timur masuk sekolah pukul 5 pagi. Rupanya hal ini menjadi kebijakan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Kebijakan tersebut viral di berbagai media sosial antara banyak warganet mempertanyakan keefektifan dari kebijakan tersebut. Pasalnya kebijakan masuk jam 5 ini diharapkan mampu meningkatkan etos kerja dan etos belajar. Selain itu, banyak beredar di media sosial para siswa di SMA N6 Kota Kupang datang ke sekolah saat langit masih dalam keadaan gelap. Kebijakan SMA di NTT masuk pukul 5 pagi ini dipertanyakan sejumlah kepala sekolah di Manggarai Timur NTT. Satu di antaranya yakni kepala SMK Santo Bartolomeus Benteng, Jawa, kecamatan Lambaleda, Frumensius Menjulun. Frumensius mengatakan siswa harus berjalan kaki belasan kilometer untuk sampai ke sekolah. Pihaknya menolak dan kurang setuju dengan kebijakan Gubernur NTT tersebut. Terlebih, topografi sekolahnya yang terhitung sangat sulit. Menurutnya, banyak siswa yang datang terlambat saat pembelajaran sekolah diharapkan dengan jam normal. Frumensius mengatakan sekolah yang berada di Pegudungan dan Pelosok Manggarai Timur tidak setuju dengan kebijakan ini. Pasalnya di pukul 7 pagi saja masih ada siswa dan siswi yang datang terlambat. Sementara itu dihubungi terpisah Kepala SMA N2 Borongkawatan Manggarai Timur, Siprianus Nahur juga mengungkapkan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, hal ini konyol karena kebijakan muncul tanpa adanya kajian ilmiah terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustin Nawilijeng menilai kebijakan Pemprov NTT yang mewajibkan SMA-SMK masuk sekolah pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah merampas hak siswa dan siswi. Menurutnya, pukul 5 pagi merupakan waktu siswa untuk berkumpul bersama keluarga sebelum melakukan berbagai aktivitas. Terkait alasan efektivitas, ia menegaskan harus melihat undang-undang sistem pendidikan yang menyebut tanggung jawab pendidikan ada di 3 titik.